Intro Shalom sahabat John Pregador Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan Kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati sahabat setia John Pregador Sahabat John Pregador dalam video kali ini Evangelist Dautoni menyampaikan pesan yang datangnya dari Tuhan Pesan ini tentunya akan memberkati kita Ada satu video yang sangat-sangat mungkin membenci Evangelist Dautoni Ya tentunya beliau pun adalah hamba Tuhan Yang mengatakan Evangelist Dautoni, Nabi Palsu dan sebagainya Kepada pendengar setia John Pregador Tidak usahlah kita gubris yang demikian Ataupun tidak usahlah kita tonton video yang demikian Karena membuat hati sedih Sebagai anak Tuhan, kita seharusnya bergandengan tangan Dan juga saling mendoakan dan saling mendukung Kita punya panggilan masing-masing dan punya karunia masing-masing Bergeraklah di karunia masing-masing Jangan sampai kita menggunakan Maxos, Youtube dan lain sebagainya Untuk menyerang hamba Tuhan, menjelekkan hamba Tuhan Tidak ada keuntungannya Hanya iblis yang diuntungkan karena hal itu Sahabat setia John Pregador Marilah kita mendengarkan pesan yang disampaikan Evangelist Dautoni Dan hari ini juga saya mau memberitahukan Bahwa Tuhan masih berbicara Banyak hamba Tuhan yang mengatakan Tuhan sudah berhenti berbicara Buktinya ini Bible sudah final dan tidak mungkin berbicara lagi Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang hari-hari ini banyak bertobat Kita dengar kesaksian-kesaksian di Youtube Ada di Youtube Christian ya Saya menemukan dan mendengar Dimana orang-orang itu bertobat karena bertemu dengan Tuhan Bertobat ketika membaca firman dan Tuhan berbicara kepadanya Bertobat ketika dia bertemu langsung dengan Tuhan Dan berbicara dengan Tuhan Dan kesaksian mereka sangat memberkati Mereka bertobat karena bertemu dengan Tuhan Kenapa kita harus membatasi kuasa Tuhan Dengan mengatakan Tuhan sudah berhenti berbicara Sahabat setia John Pregador Marilah kita bertekun di dalam doa Memiliki hubungan intim dengan Tuhan Tuhan masih berbicara dan bergerak sampai hari ini Mari kita dengarkan apa pesan Tuhan melalui hambanya Eventris Daud Tony Namun sebelumnya mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat kesempatan hari ini Kami akan belajar dan mendengarkan Kesaksian hidup bersama dengan Tuhan Melalui hambamu Eventris Daud Tony Kiranya aku berkati hambamu ini Berkati kru yang melayani Berkati pendengar setia John Pregador Terima kasih Tuhan Demi nama Yesus Amen Saudara Krisis ini kapan akan selesai Orang banyak bertanya Saya masih ingat Waktu Tuhan memberitahu saya Itu jadi bahan tertawaan banyak orang Saya diberitahu sama Tuhan itu tahun 97 97-98 Tentang masa depan Bahwa nanti Indonesia mengalami krisis ekonomi Dan mengalami pemulihan ekonomi juga Selama 25 tahun Anginnya akan datang 2018-2019 Dan badainya Datang 2020 Dan Indonesia mengalami stagnan ekonomi Ekonomi berhenti Menuju tahun 2023 Waktu saya dikasih Tahu petunjuk Tuhan itu Saya ngomong Ini kalau saya sampaikan Pasti dikira orang gila Waktu itu Saya diam Tahun 2004 Waktu saya Diminta untuk Menjaga presiden Waktu saya dibawah komando Lang 55 Pramono Edi Wibowo Adiknya Ibu Ani Saya ditugasi dengan tugas khusus Untuk pengamanan khusus Operasi khusus Nah disitu saudara Selama 10 tahun Saya ada disitu Disitu saya mulai Mengerti dan belajar Ekonomi Makro Mikro Hukum Dan lainnya Tapi pertanyaan dalam hati itu Tetap ada terus Karena Tuhan memberitahu Antara jadi krisis ekonomi Dimulai dari krisis 98 Dan pemulihan 25 tahun 2023 Setitik terang Itu terus mengusik hati saya Sampaikan tidak Karena kalau saya sampaikan Pasti dicap orang gila Betul gak? Karena tidak ada dasarnya Untuk membuat suatu negara ekonomis Tak berhenti Nah waktu itu 2014 Saya resign Pengunduran diri Resmi Di bawah Komando Elang 55 Saya menghadap Kasat Tahun 2013 Tepatnya Februari Saya menghadap KSAD Jindra Pramono Edwi Bowo Saya minta mundur Disetujui mundur Itu 2014 Dan beliau pesan Suatu waktu Kamu diperlukan Kamu akan diaktifkan kembali Sebagai elang Karena kamu adalah tim elang Karena saya kan tim elang Dan ingat Kamu tetap sebagai elang Suatu negara Memerlukan kamu Kamu akan diaktifkan kembali Nah 2014 Saya minta berhenti Disetujui Saya nemuin seorang Ahli ekonomi Dan dia adalah Pendiri Bursa Efek Indonesia Karena itu Terus melihat di hati saya Petunjuk itu Antara jadi krisis Nah Bapak itu Ngomong saya gini Apa yang kamu lihat Di surga Saya melihat Bahwa 2020 Krisis ekonomi Akan dimulai Resesi ekonomi Dimulai Dan Indonesia Mengalami stagnat ekonomi Ekonomi Berhenti Sampai 2023 Setitik terang Datang Hanya setitik Terang Waktu itu Ahli ekonomi ini Berkata sama saya Waktu itu Saya ngomong Dengan dua orang Ahli ekonomi Satu pendiri Bursa Efek ini Langsung ngomong Coba Pak Daud Arah gimana Langsung dia hitung semua Utang Sun Obligasi Pak Daud ini ada Masuk akalnya Masuk akalnya gimana Tahun 2000 2000 2001 Utang Indonesia Akan tembus 5000 triliun Dikakulasi Dia Dia ngomong Nanti dolar Akan kira-kira Tembus 14.000 Itu tahun 2014 Itu ahli ekonominya Tetapi Membuat saya Bingung Satu Pak Daud Apa Ekonomi Berhenti Suatu negara Bisaan Ekonomi Berhenti Itu Biasanya Itu adalah Perang Atau Yang terjadi Wabah Malah Petaka Ini Buat saya Agak Tanda-tanya Apa yang Bikin Ekonomi Berhenti Sampai 2023 Nah Kalau itu Pesan Tuhan Pak Daud Sampaikan Saja 2014 Saya Sampaikan Dianggap Kongedan KB Karena Tidak ada Tidak ada Apa-apa Semua Baik-baik Saja Dan Apa yang Terjadi 2014 2019 Pendeta-pendeta Menemui Pak Gilbert Itu Daud Itu kan Orang kamu Karena saya kan Statusnya bukan pendeta Maka tidak bisa dipecat Dan tidak bisa ditegur Dengan surat Organisasi Karena bukan Pendeta Dan tidak pernah dilantik Ngomong ke Pak Gilbert Pak Gilbert Ngomong Ya kita lihat 2020 Kan anginnya akan datang 2018 2019 Dan resesi ekonomi Terjadi 2020 Sekarang kan baru 2019 2020 Januari Pendeta-pendeta datang lagi Pak Gilbert Ngomong Karena tahun 2019 Banyak yang Bernubuat Berkotbah 2020 Tahun berkat Tahun mujizat Tahun kelimpahan Nah Saya hanya seorang diri Berkata Stagnat Ekonomi Ekonomi akan berhenti Berhenti Ekonomi Ekonomi berhenti Kan Tidak masuk akal Bagaimana membuat Ekonomi itu berhenti Dalam satu negara Nah Waktu itu Gilbert Ngomong Ini kan Belum Desember 2020 Masih Januari Kita Lihat Saja Karena Saya mendapat Pesan Tuhan itu Tuhan bicara Mas saya Beli tanah Kamu untuk Berkebun Karena waktunya Akan tiba Jadi saya beli tanah Dulu berapa tempat Untuk perkebunan Saya disuruh Tuhan Untuk apa yang Tidak ngerti Aku Penting aku Nurut aja Pokok sama Tuhan Itu penting Nurut aja Apa Apa Nurut Dan taat Saja Dan saya Beli tanah Untuk kebun Untuk Mempersiapkan 2020 Dan tiba-tiba Tuhan ngasih saya Ayat Di kitab Abaku Dengan tenang Kunantikan Hari kesusahan Itu Apa yang terjadi Februari Maret April Corona PSBB Berbagai negara Lockdown Betul Saya Ngurusi Kebun Ada Hiburan Yang Tidak Berkebun Banyak Yang Stres Kenapa Depan Tembok Belakang Tembok Atap Plafon Betul Semua Suruh di rumah Saja Ketemu orang Batuk Kabur Betul 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 2021 dan tahun depan sudah mulai apa inflasi kau sudah mulai inflasi Hai apa yang sudah lakukan besok pagi saya bahas ya Bu ya jadi sudah siap-siap untuk tahun depan sebelum terjadi inflasi dan ingat pajak naik Hai apa darah pajak naik nah bagaimana menghadapinya ingat saudara saudara harus berserah sama Tuhan bener-bener karena kondisi seperti ini Hai waktu itu banyak orang berkata 2020 November selesai waktu itu sedap pesan Tuhan tidak Hai tahun 2022 kita semua itu baru belajar normal belajar artinya belum normal betul apa saudara belajar apa belajar apa normal artinya menyesuaikan semuanya Hai dan Corona ini akan bermutasi terus lima tahun sampai puncaknya di bawah 10 tahun kasusnya jadi flu biasa dan Corona ini akan berdampingan dengan kita Hai ingat saudara apa alasannya Hai koron virus itu pun juga mau hidup betul enggak kalau inangnya itu mati dia ikut mati betul maka virus yang bermutasi terus Hai sampai dia menyesuaikan dengan tubuh manusia Hai dan itu nanti menjadi apa kasusnya menjadi virus flu biasa Hai itu nanti kejadiannya seperti virus Influensa Hai lima tahun ke atas itu mutasi terus di bawah 10 tahun Hai desa Hai jadi teng-ingat Hai percaya Tuhan pelihara kita di tengah-tengah kesusahan Hai dan ingat seperti habaku berkata apa dengan tenang Hai siapa setuju angkat tangan Hai ngilangnya pada rak Hai nah nanti langkah cara-caranya gimana itu Hai saudara yang mau bisnis atau apa itu nanti Hai besok pagi ya seminar ya Hai terima kasih sudah mendengarkan khutbah ceramah dari eventis Dautoni saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui ceramah hari ini sahabat setia John Bregadur adakah salah dalam ceramah atau khutbah yang eventis Dautoni sampaikan beliau menyampaikan penglihatan bersama Tuhan dan diskusi bersama temannya tentang perekonomian apa yang akan terjadi dia menyampaikan hal itu kepada jemaat agar jemaat pun tahu mempersiapkan diri adakah yang salah tentunya tidak ada yang salah kenapa banyak amba-amba Tuhan yang mengkritik dan mengatang-ngatai yang aneh-aneh kepada eventis Dautoni ini kan aneh bingung ini pesan untuk kita untuk menghadapi covid untuk menghadapi Omikron yang disampaikan oleh hambanya eventis Dautoni apa yang kita lakukan berkebun membeli tanah itu baik kalau kita memang memiliki uang untuk memberi tanah kalau tidak potensi yang ada pada kita tidak kembangkan apa yang salah aduh ini ada ada hamba Tuhan yang sangat-sangat memang nggak suka mungkin atau sangat-sangat iri mungkin sama eventis Dautoni sehingga apapun yang disampaikan eventis Dautoni bagi dia itu aneh begitu ya jadi kalau ada iri hati ya janganlah disimpan dalam hati itu bisa membusuk dan mengeringkan tulang kita jadi sahabat setia John Pregador janganlah kita mendengarkan kata-kata dari hamba Tuhan yang selalu suka mengeritik kalau kita suka mendengarkan lama-lama kita pun akan juga mengeritik jadi tidak usahlah kita dengarkan kalimat-kalimat narasi-narasi yang demikian sahabat setia John Pregador apabila sahabat diberkati melalui video ini bagikanlah kepada yang lain ceritakan apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi yang sulit ini janganlah di masa sulit ini kita saling serang tetapi mari kita berkandangan tangan saling mendoakan saling memotivasi itulah yang terutama dan yang terpenting hari ini sahabat setia John Pregador terima kasih sudah mendengarkan mari kita akhiri dengan berdoa Tuhan terima kasih buat ceramah khotbah dari hamba Moeventis Dautoni sungguh kami diberkati kami juga tahu ada orang yang suka mengiri, suka memaki ampunilah mereka Tuhan sebab mereka tidak tahu apa yang mereka terbuat berkatilah hamba Moeventis Dautoni berkati kami semua demi nama Yesus amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih